Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ezoper, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu tentunya ya guys Amin ya Rabbal Alamin Jumpa lagi di channel Youtube Ezoper terkini Yang akan menaikkan seputar kisah Asmara Ranggazop Dan Heiko Penderpeken Untuk sahabat Ezoper semua yang baru menemukan dan baru bergabung di channel ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Dan tujuannya agar sahabat Ezoper semua tidak ketinggalan info-info Mengenai Asmara Ranggazop dan Heiko Penderpeken Dan buat sahabat Ezoper dan bunda-bunda kece yang ada di rumah Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nih Alangkah lebih baiknya tonton dulu video ini sampai selesai ya guys Kita langsung saja ke pembahasan ya guys Dan terlihat disini nih guys Mas Pajar dan dia sibuk dan bingung mencari konsep untuk pernikahan mereka berdua tentunya ya guys Dan disini Tante Mer menyarankan agar pernikahan mereka ini dilakukan sederhana saja Dan bulan madunya yang harus benar-benar wow Dan mas Pajar dan Lia menyetujuinya ya guys Dan disini Lia dan Pajar memilih tempat untuk mereka bulan madu nantinya di Santorini Dan disini juga Tante Mer bertemu dengan seseorang fotografer dan mas Pajar dan Lia foto prewet lagi Dan disini mereka semua mendatangi lokasi tempat fotografer tersebut ya guys Dan disini mas Pajar, Lia dan lainnya sedikit curiga dengan keadaan studio foto tersebut Dan Lia pun ragu-ragu nih untuk masuk ke dalam studio tersebut ya guys Dan Lia mengajak mas Pajar pulang Namun disini Mama Saras mencoba membujuk Lia untuk masuk ke dalam nih guys Dan saat masuk mereka melihat malah ada green screen di dalamnya tersebut ya guys Menambahkan keraguan mereka dan disini Lia dan Pajar melakukan foto tersebut Dan terlihat mereka sangat mesra sekali seperti prewet benaran nih guys Banyak juga yang mengatakan mereka berdua lagi latihan prewet ya guys Antara Heiko Pener Pekan dan si Ganteng Rangga Zop tentunya nih guys Wow luar biasa ya guys Ada-ada aja ya guys Heiz Zopper kita ini Dan setelah foto tersebut sudah selesai Disini dia mengatakan bahwa fotonya ini akan jelek hasilnya Karena jika foto ini jelek Lia tidak boleh untuk cuti selama setahun ya guys Namun jika hasilnya bagus Lia boleh ambil cuti setahun Dan setelah dilihat hasilnya dan Dewa pun terkejut Hasilnya sangat bagus banget nih guys Hehehe Selamatnya Neng Koko bisa liburan satu tahun nih Dikasih cuti dengan Mas Dewa Oke ya guys mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini Bagi yang telah mengikuti video ini saya mengucapkan terima kasih Dan untuk para pencinta Heizopper yang ingin tahu berita-berita seru selanjutnya Mengenai Asmara Rangga Zop dan Heiko Pender Pekan Alangkah baiknya untuk selalu like, komen, dan subscribe Serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Dan tujuannya agar sahabat Heizopper semua tidak ketinggalan info-info mengenai Asmara Rangga Zop dan Heiko Pender Pekan Dan terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe di channel ini ya guys Tanpa kalian like, komen, dan subscribe channel ini tidak akan bisa pernah berkembang nih guys Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua Saya Zin pamit, sekian video dari saya dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh